Bu, sudah berapa lama sakitnya? Pak, nanti kita berangkat bareng-bareng, Pak, ya. Kita nanti berangkat bareng-bareng. Kan dekat aja situ. Ini hubungannya sama jenengan apa? Orang lain, tapi kasihan. Wah, luar biasa, ya. Orang lain, nggak ada hubungan, tapi saya kasihan, saya ibah. Karena saya manusia, Pak. Oh, gitu. Sudah, Pak. Oh, iya, nanti saya ngesel, Pak. Loh, ke mesir. Ya, biarin. Salah biarin. Ini tiduran di bawahnya. Loh, lama-lama. Iya, tahu saya. Adik. Adik yang jenengan. Maret banget. Maret banget. Maret banget. Karena kita dapat informasi bahwasannya di daerah Tuban, ke Trengel, wilayah Grabhat. Sangat mirip sekali, karena sudah benar-benar telanjang dan ada di belakang rumah. Karena kita tidak tahu lokasinya, jadi kita dijemput, itu ibu yang pakai baju merah itu yang jemput kita, yang ke awal kita, ya. Iya, nih, ya. Kita masuk ke daerah. Tempat pegunungan, asri banget. Ini kalau ada mobil lah, ya kan? Kalau ada mobil, sambingannya kayak apa, ya? Simpangannya. Bisa nggak, ya? Lo bisa. Baru aja saya ngomong, ini kalau ada mobil, simpangannya kayak apa, ya? Baru aja saya ngomong, ini kalau ada mobil, simpangannya kayak apa, ya? Halo, Pak. Pak, saya ini dijemput sudah, Pak. Saya langsung menuju ke lokasi, Pak. Ya, saya udah dijemput, saya tunggu di lokasi, ya, Pak. Ya, saya tunggu di lokasi, ya. Seperti ada di sila, Batu Malang. Ini daerah ini mungkin yang masuk itu, ya, yang masuk apa, daerah Watu Ondo, Watundur itu, ya. Mungkin nanti kita nanya, ya. Jadi di daerah ini, Tuban ini, ada satu kampung yang kampungnya itu di atas bukit batu. Jadi kalau mobil, sepeda motor nggak bisa naik. Jadi jalan kaki, kalau nggak salah, insya Allah. Namanya Ondo Duur. Jadi naik ke kampung itu harus melewati tangga. Tangga kayu yang dibikin warga. Tapi kayaknya cepat aja sih, karena ibunya tadi kan, begitu telepon saya, tak suruh jemput di dekat SMP, ibunya udah sampai. Informasi ini kita dapat, informasi ini sudah kita dapatkan empat hari yang lalu. Namun karena kita olor waktunya, karena nunggu anu, nunggu jadwal libur saya. Jadi kita olor, 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 olor. Alhamdulillah hari ini kita pas libur, langsung kita ke lokasi. Jadi pas saya melihat fotonya, saya kirain lagi-lagi karena benar-benar posisinya telanjang lagi tidur. Ternyata setelah saya tanya, ini laki apa perempuan? Ternyata yang kita datangin hari ini, itu kondisinya sangat apa ya, sangat miris seorang perempuan telanjang. Di belakang rumah sudah dibuatkan tempat, apa ya, tempat sendiri, tempat kayak rumah gitu. Namun nanti kita lihat deh kayak apa inaknya. Dan Alhamdulillah kami sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tuban. Dan hari ini kita ke lokasi ini pun kita didampingi oleh Dinas Sosial Tuban. Jadi nanti kita ngambil apa, langkah apa yang dilanjutkan, nanti lebih mudah. Terima kasih. Terima kasih. Benar-benar kita baru kali ini ya. Masuk, wah, jalannya kecil, meliut-meliut. Iya nanti kita pinjem sepeda motor sama ibunya. Air krim. Udah dekat ya. Masya Allah kondisinya. Pak, Pak ini ya. Pak siapa? Ini Pak Pak Nomor. Iya. Jadi kita tadi ketemu sudah sama Dinas Sosial. Bu, sudah berapa lama sakitnya? Pak nanti kita berangkat bareng-bareng, Pak ya. Kita nanti berangkat bareng-bareng. Kan dekat aja situ. Ini hubungannya sama jenengan apa? Orang lain tapi kasihan Wah luar biasa ya Orang lain gak ada hubungan tapi saya kasihan, saibah Karena saya manusia pak Terus sudah pernah dibawa berobat kemana? Tidak pernah Pernah semua Orang mampu lah Dibawa kemana-mana Maksudnya dibawa ke rumah sakit Bukan dibawa kemana-mana itu ke orang pintar Orang pintar juga iya Orang pintar itu apa? Iya iya Oh sampai capek pak Bismillahirrahmanirrahim Ini Nah itu bukanya gimana? Eh 50 Bu itu sakitnya mulai kapan? Oh pulang dari Surabaya Jadi umur berapa mbak? Di Surabaya dulu kerja Ini rumahnya jenengan memang Ini rumahnya Pak Pak Bukan 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 Kambon apa Yara Iya Kambon Apa itu Kambon itu? Jenengan berapa bersaudara? Dua Anaknya ibu itu dua? Empat Yang sakit? Dua Tapi semuanya agak kurang Empat orang semuanya Maklum ngomong sekurangnya Kalau 100 mungkin 80 Sebenarnya lah Ini ngomong-ngomong Ini fakta Ini jenengkan kalau bapaknya Sedara Kalau Kalau Sampai hubungan saudara Ibu sama Sampai ibu-ibu Ibu sama suami ini ada Ada hubungan saudara enggak dulu Enggak ya pak Terus Anaknya empat Yang dua kemana berarti pak Yang dua udah rumah tangga Oh yang dua udah rumah tangga Laki-laki berarti yang Yang ini disini perempuan dua-duanya Saya boleh ngeliat rumahnya boleh ya pak Boleh silahkan masuk Ini kondisi rumahnya nih Sampai kalau tidur dimana Oh sampai kalau tidur disini Waduh Masih bujang juga Oh dua kali Oh pisah ya Maksudnya ya pisah Sudah enggak Enggak cocok Sudah cerai Dua kali ya Ini lepan tahun pak ini Kerja tapi Enggak pulang-pulang Mbaknya ini Kerjanya dimana tuh Sampai dari kecil Oh berarti Dari umur 10 tahun Pak Bapaknya kerja apa Bapaknya tani pak Terus ini Ini dipakai Tidur siapa ini Ini mungkin bapaknya Sama ibu Bapak ibu tidur disini Terus mbaknya tidur disana Bu ini nanti Ini kan nanti Saya kan sama Dina Sosial Jadi untuk dibawa ke Berobatnya nanti Saya nunggu informasi Dari Dina Sosial ya Tadi sudah saya laporkan Karena Lokasinya agak jauh Jadi Dina Sosial Minta tolong Siapa tadi mas Siapa tadi Mas Yoyo Iya untuk mendampingi Jadi nanti saya tak koordinasi Kira-kira dibawa Mas Yoyo membawa cindi gitu Nanti Pak Yoyo kan ngelaporkan Nanti dilaporkan Nanti kira-kira dibawa Berobatnya kapan Nanti kita sama-sama ya Jadi kita ini kerja Tidak Jadi ini Saya ini Apa ya Mungkin ngelihat dulu Namun kita sudah bawa obat Segala macam ya Pak saya lihat pak Ibu Kemarin kan sempat telanjang nih Di foto dikirim ke saya Kalau makan siapa yang nyuapin Makan sendiri pak Tapi Makannya biaya deh Oh gak mau makan Waduh Terus kalau gak mau makan Ibu pernah nyuapin gak Gak pernah Gak pernah Cuma Oh biatannya kalau mau makan Makan sendiri Makan sendiri Empat hari makan sekali Tiga hari makan sekali Kalau gak minta ya gak Tadi itu minta Itu Itu ya gak boleh Kalau misalkan nanti Jadi gini Saya mohon maaf ya Jiwanya sudah sakit Kalau sudah makannya jarang-jarang Nanti kena liver Kena liver itu malah lebih bahaya Bener ya Kalau sudah livernya kena Kalau sudah kena infeksi apa-apa Sudah gak bisa ditampung Masalahnya hatinya sudah Iya Jadi kalau makan apa-apa Merambat itu Kalau sudah kena Sedikit aja Luka sedikit merambat Karena livernya Jadi Iya Kalau gak mau makan Mohon maaf ya Karena ibunya ini kan sudah sepuh Jadi ya Memang Kita yang harus ngalahin Mas Kiwil Ambil ya Bu Jadi Ini nanti kan saya Makanya saya kesini Gak sendirian Saya Sebelum kesini Saya laporkan dulu Ke dinas sosial Jadi nanti Saya sama dinas sosial Nanti enaknya kayak apa Karena saya masuk Wilayahnya orang Gak boleh Ya Bu Karena ini wilayah Tuban Saya harus pamit Nah nanti hasilnya kayak apa Nanti dikoordinasikan Pak Dibawa berangkatnya kapan Kapan-kapan nanti kita dampingi Pak nanti ini orang tuanya Gak mampu Nanti kita bantu Pak Nah gitu loh Kan kalau kita Sinergi enak pak ya Bismillahirrahmanirrahim Terus kalau BAP gak ya pak Kalau buang air besar Disitu Ini bisa dibuka semua nih Gak bisa ini Eh jangan 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 Nanti Angkat Angkat Gak bisa Angkat Angkat Mau lihat Ini perempuan ya ini ya Pake 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 Aku lupa bawa maskret Mas Agus Ambil Dari situ Mas Agus Gak apa-apa Gak apa ya Ayo mbak Ayo mbak Ayo mbak Ayo bersama saya yuk Ayo Wil-wil Ayo mbak Ayo mbak Malu mbak Sisi mbak Sisi mbak Sisi mbak Sisi mbak Sudah Sudah mbak Sudah Sisi mbak Sudah Sudah Dimin Dimin Se Hamm haju Dulu Kasian Namanya Med meinem Pake 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 peran pada kamar mandi Tama ini kamar mandi enggak ini usia berapa tahun ini mungkin sekitar berapa ya 20-an aja mungkin lebih ya dia sakitnya udah 15 tahun dulu waktu sakit dia udah apa ya dari Surabaya udah kerja mungkin waktu kerja ya Oh bener disini berarti ini adiknya itu kayak seriana kalau mau minum obat bisa tapi nggak bisa disalahin masalahnya namanya siapa namanya siapa Pak Pak jangan ditarik namanya siapa ini panggilannya kayak apa Mbak Mip Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ambilkan 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 baju aja kasian bukan ya sebelum di mandi potong dulu potong dulu nggak apa-apa saya minta sarung aja Pak dulu Pak ini Bapak yang kemarin tak telepon ya Pak Bu bantuin bantuin bantu saya mandi ini ya oke oke eh jam apinya samain taruh dulu biar enak nanti jadi ini pasannya ini sekarang lagi dimandiin keluarga ini mohon maaf keluarga ini nggak punya nggak punya kamar mandi punya MCK nggak Bu tempat untuk buang BAB punya nggak punya jadi keluarga ini kamar mandi nggak punya MCK juga nggak punya ini kondisi rumahnya kayak gitu yang penting sehat Bu ibu 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 dibantuin saya ya, sambil nanti nunggu dari dinas sosial, kita tinggalin obat oke ya, kita langsung nunggu, seplak di golek ya ayo, wil sampai kok seneng anaknya, digobat terus ini udah selesai kita mandiin, masalahnya keluarga ini, apa ya, keluarga orang nggak punya, sehingga perlu pendampingan yang sangat amat MCK nggak punya, kamar mandi nggak punya nanti obat akan kita tanggung ya, deket aja kan, sini sama tempat saya, nggak sampai satu jam, kita niat baik empat anaknya, dua mengalami gangguan jiwa, sedangkan bapak ibunya, usahanya juga sudah nggak mudah lagi, jadi untuk pendekatan, untuk pemahaman kayaknya agak susah nah, untung ada orang-orang baik kayak ibunya ini ibunya ini bukan saudara ya bu bukan, orang lain ya kita bawa ke dalam aja pak, mongko bapaknya mana nggak itu di dalam, ini kan ada kasurnya nanti injeksinya susah mongko bapak mongko bapak mongko bapak mongko bapak mongko bapak Mbak Lawan, lawan, dilawan, dilawan, dilawan dulu, dilawan dulu Dilawan dulu, dilawan dulu Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih 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 Minum Terima kasih 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 Terima kasih